Oke, selamat siang teman-teman, engineer semuanya. Kita sekarang berada di ruang genset. Meskipun masih suasana corona covid-19, kita tetap bersyukur dan tetap belajar. Kita sekarang ada di ruang panel genset. Ini ada 3 panel genset. Genset 1, genset 2, genset 3, dan ini lock-nya. Panel lipsynnya masih di off karena belum di auto. Kita buka. Panel gensetnya, ini bagian dalamnya, kontrol-kontrol. Ini wiring lipsynnya. Genset 1, masih belum dipungsikan karena gerungnya masih baru, genset 2. Ini genset 2 masih di off juga. Isi dalamnya sama, genset 1, genset 2 sama. Genset 3 juga sama. Dan ini lock-nya. Nah, itu gensetnya. Genset 2, genset 1. Ada 2 genset. Kenapa ada 2 genset? Sementara di sana ada panelnya 3. Panel genset. Nah, itu genset 1 dan 2 kapasitasnya kecil. 630 kVA kalau nggak salah. Nah, nanti di sini mau ditaruh genset yang kapasitas gede biar bisa cover load gedung ini. Seluruhan. Itu untuk pipa bahan bakarnya nanti dan itu untuk cerobong asap gensetnya nanti. Nah, ini genset 2-nya masih posisi off. Di total. Nah, ini ada kapasitasnya. Kapasitas 630 kVA. KW-nya 536 kW. Nah, ini tepat bahan bakarnya. FU-nya sudah pernah dites sekali. Pas baru beli dari vendor. Sisi cooler. Ini genset nomor 1. Yang tadi nomor 2 ini nomor 1. Masih posisi off juga. Kapasitas sama. Stamford. Sudah pernah dites juga. Masih baru dia foksi juga. Nah, ini tanki bahan bakarnya. Tanki bahan bakar. Ini pompa bahan bakarnya. Cara auto. Nah, ini pompa untuk manual. Ketika pompanya tidak bisa berfungsi. Salah sih tipe bahan bakarnya. Ini ada akinya. Nah, inilah guni genset-nya. Nah, sekian dulu pengenalan. Panel genset dan unit genset-nya. Untuk wiring dan gambar-gambarnya. Dan penjelasan berikutnya di video berikutnya nanti. Serta troubleset-nya. Jangan lupa di subscribe. Biar enggak ketinggalan video-video tentang belajar teknisi engineering. Selamat siang. Terima kasih. Pasti. Baik. selamat menikmati